Intro Pemirsa pembagian bantuan sosial PKH dan BPNT oleh pemerintah pusat bagi warga yang kurang mampu di kota Kupang dinilai sangat membantu masyarakat dalam menopang kehidupan rumah tangga warga. Penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan serta bantuan pangan non-tunai oleh pemerintah pusat dibawa pimpinan Presiden Jokowi kala. dinilai sangat menolong masyarakat ekonomi lemah di kota Kupang. Deborah Leutuna, warga Kelurahan Fatukua mengaku sangat terbantu dengan kehadiran bantuan sosial tersebut. Selain mendongkrak kebutuhan rumah tangga, bantuan tersebut juga dapat membantu pembiayaan sekolah keempat anaknya. Terlalu baik, terlalu baik. Kalau melihat yang lalu-lalu bagaimana dengan adanya Ewaron? Ewaron yang baik cukup membantu buat masyarakat penerima PKH. Sebelum ada Ewaron yang baik, sulit untuk menanggir beras. Berapa jauh mama harus mendapatkan? Dua kilo, Pak. Hal senada juga disampaikan Inaweo, warga Kelurahan Naioni, mengaku sangat tertolong dengan program bantuan PKH dan BPNT oleh pemerintah pusat. Dana tersebut juga telah membantu meningkatkan usaha jualan di pasar. Kita akan bantuan pemerintah untuk bantuan kami, orang-orang yang disini, bantuan anak-anak. Kita hanya mampu, kita bisa bantuan pemerintah bantuan. Kita akan bantuan, kita akan bantuan, kita akan bantuan, kita akan bantuan. Langsung naik ke panggung, diri J yang memberikan tanda sudah stand by. Tidak lagi ada banyak membantu, orang-orang yang kecil maupun diperbesar. Sementara Ketua Komisi 2 DPR RI Melkias, Markus Mekeng mengatakan, bantuan sosial ini diharapkan terus dilanjutkan oleh pemerintah pusat. Karena dinilai berhasil dan sangat menolong masyarakat miskin dan berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dikasih modal seadanya, tapi mereka bisa keluar dari situ, itu yang saya hebat, angkat jempol. Satu, gunakan program ini dengan baik. Dan ketiga, kita minta ya pemerintah kasih angkaran-angkaran itu lebih banyak kepada masyarakat untuk diberdayakan. Karena banyak juga di sini lahan-lahan mungkin tidak, lahan-lahan tidur yang tidak dimiliki oleh pemerintah, kasih masyarakat untuk kelola. Mereka bisa bertocok tanam. Kayak waktu minggu lalu saya di Lembata, ada ibu-ibu kelompok diberdayakan, mereka tanam buah naga, mereka jual keluar. Penyerahan bantuan sosial PKH dan BPNT di Kota Kupang berlangsung di salah satu hal di Kota Kupang yang diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Erlangga Hartanto. Dari Kupang, Oktobera, Tim Angus melaporkan.